Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman undercard vlog Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya sekeluarga Hari ini kita akan membahas sebuah mobil yang mungkin baru pertama kali akan kita review di The Car Vlog Sebelumnya pernah, waktu lagi ada garage tour, kita sempat melihat troopernya, almarhum Om Weli Dan di hari ini, gue akan kembali untuk nge-review trooper Karena juga ini bertempatan dengan 40 tahun dari trooper di Indonesia Nah, kalau ngomongin trooper, ini gue sebenarnya keinget lagi Sama almarhum sahabat gue, Teguh Narotama Yang sempat juga kemarin gue itu menanyakan trooper almarhum Karena dari pertama kali gue off-road dengan almarhum Mungkin hampir 20 tahun yang lalu Almarhum itu menggunakan sebuah Isuzu trooper diesel Dimana setelah dijual Gue dan teman-teman gak tau keberadaan troopernya dimana Jadi kemarin gue sempat nyari Walaupun belum ketemu sampai sekarang Tapi gue sangat salut dan terima kasih dengan antusias teman-teman ya Untuk mencari kendaraan tersebut Tapi gak apa-apa, insya Allah sambil berjalan aja Nanti bisa ketemu Di hari ini, gue pengen ngajak ngobrol sama juga salah satu sahabat dari almarhum Yaitu Mas Andika Mobilnya juga udah ada di sini Dan ini juga merupakan trooper yang sangat spesial buat gue Kita langsung sapa aja ya Mobilnya ada di sebelah sana, kita lihat Halo, Assalamualaikum Mas Dika Waalaikumsalam Mas Ejik Apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah Udah lama banget kita gak ketemu nih Iya, ketemu secara gak langsung dulu mungkin ya Iya, bener Dulu kita juga sempat teman-teman Beberapa kali ketemu pas lagi kumpul sama teman-teman trooper ya Betul Kita off-road, ada Mas Dika juga Dan tentunya bareng sama almarhum juga Nah, yang menarik teman-teman Mas Dika ini adalah salah satu penggemar trooper Dari awal mobilnya ada di Indonesia sampai sekarang Tetap setia ya Mas ya? Ya, sekarang udah gak ada lagi si troopernya Lagi gak ada? Saya pernah ngerasain semuanya Oke Pernah ngerasain semuanya Oke Buat gue pribadi Mas Dika ini udah kayak profesornya ya Kalau teman-teman di komunitas bilangnya Profesor ya Profesor Jadi profesornya untuk kendaraan trooper ini Nah, jadi hari ini kita udah ada 2 trooper ya Mas ya? Ini kita bahas sekaligus juga dengan sekarang ini 40 tahunnya trooper ya? 40 tahun trooper di dunia sebenarnya Di dunia bahkan ya? Bukan cuma di Indonesia ya? Di Indonesia masuknya tahun 1984 Tahun 1984? Oke Nah, mungkin kita berarti Sekalian sebelum ngebahasnya Kita ngobrol tentang sejarahnya dulu kali ya? Boleh, boleh Jadi masuk tuh tahun 1984 di Indonesia? Tahun 1984 Launchingnya tahun 1981 September Oke Di Jepang sana Oke Terus Di ekspor pertama kali itu ke Australia Ke Australia duluan ya? Australia duluan Test drive di sana tahun 1982 Terus kemudian Worldwide duluan ya Malah Indonesia itu tahun 1984 sama US Oke US juga tahun 1984 Dari situ udah ketahuan ini apa namanya Apa spek yang harus dikeluarkan untuk sebuah negara US dapetnya pertama cuma bensin doang Bensin dulu Iya Kalau Indonesia Ya yang terkenal dieselnya malah gitu Diesel Isuzu Oh Jadi pertama masuk ke Indonesia 1984 tuh diesel ya? Diesel Oke Oke Itu waktu pertama kali muncul Itu variannya ada berapa tuh mas? Waktu itu ada dua Ada dua? Jadi CKD Yang tiga pintu ini Seperti yang di belakangnya mas JJ Oke Ada yang long Ada yang short Oke Ada yang long Ada yang short Iya Kalau yang apa namanya Tiga pintunya Itu short kan berarti kan Tiga pintunya Sama ini juga tiga pintu long Oh ini tiga pintu longnya segini ya? Longnya segini Oke Ada long Ada short Ada tiga pintu Ada lima pintu Oh tiga pintu semua Iya tiga pintu semuanya Sampai dengan tahun 1987 Sampai tahun 1987 Iya 88 Jadi lima pintu Tapi mesinnya tetap diesel Oh Jadi dari awal keluar itu Sampai 88 Mau dia yang Tiga pintu Yang lima pintu Mesinnya sama semua Diesel Diesel Sampai dengan tahun 1991 Sampai 1991 Diesel 2300 Sama kayak Panther Oh mesinnya sama ya Kayak Panther ya Sama kayak Panther 2300 Oke Kalau misalnya dari awal keluar itu Yang diesel itu Modelnya masih yang Atapnya Yang flat gini ya mas? Flat betul 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 Jadi flat roof itu Sebenarnya Dari awal Sampai dengan terakhir Oke Banyak saja Ada opsi Oke Itu atapnya yang High roof Yang high roof ya Untuk yang bensin Oke Karena begitu tahun 1991 Akhir Sampai dengan 1996 Sampai dengan terakhir Rattrooper di Indonesia Oke Itu mesinnya jadi bensin 2300 cc Oke Dan tahun 1994 Atapnya ada opsi Untuk yang high roof Yang high roof nya ya Jadi itu opsi ya Bukan semuanya diganti Jadi high roof ya Setelah tahun itu ya Tidak opsi Dan kayaknya Karena di dunia Generasi pertama Ini kan trooper Generasi pertama ya Oke Berhenti tahun 1991 Oke Barang-barang sisanya Dikirim ke Indonesia kali ya Oh mungkin gitu kali ya Jadi banyakkan Atap high roof Dan lain sebagainya Oke Nah ngomong-ngomong Kalau misalnya trooper ini Sebenernya di Indonesia Itu yang jadi kompetitornya Apa ya mas ya Dari saat Itu tuh Zaman itu Kalau tahun 80an Dia masuknya Di kelas Tuff kali ya Di kelas Tuff ya Walaupun dia Tetap relatif Lebih besar Ukurannya dari Tuff kayak GT Apa Rocky gitu ya Betul Waktu itu kan Masih 84 itu Tuff Masih kebo ya Iya Baru mau pindah Baru mau pindah Iya kan Ke F70 nya Betul Tuff kebo Terus kemudian Ada Jeep Mercy Tapi kan Belum Belum banyak juga Jadi Something in between itulah Tuff sama Jeep Mercy Sampai dengan tahun 90an juga gitu Kelasnya masih Antara Apa ya Jeep Mercy Oke Ke bawah gitu ya Sama mungkin yang diesel-diesel Udah lumayan banyak ya Tuff tapi Perut terutamanya ya Dan Kalau misalnya saya lihat nih Mas Kayaknya tuh Trooper tuh tetap punya Penggemar yang setia ya Maksudnya Apa ya Kalau saya lihat ya Zaman sekarang ini kan Pilihan buat mobil 4x4 SUV diesel gitu kan Udah semakin banyak Betul Tapi saya lihat Loyalistnya ke Trooper nih Juga Enggak sedikit nih Dan tetap Tetap bertahan gitu Kayaknya apa ada rasa yang Gak bisa digantiin ya Sama mobil-mobil lain Iya itu tadi Trooper di antara Kendaraan 4x4 Di tahun itu gitu ya Dia pakai sistem Suspensi independen Independennya jarang kan Sehingga Kenyamanannya dicari Kelasnya pun Berarti lebih tinggi gitu Oke Begitu image-nya adalah Kelas yang lebih tinggi Lebih mapan Generasi berikutnya Mungkin nyari-nyari lagi Oh pengen mobil 4x4 Yang nyaman gitu Tapi harganya terjangkau Oke Akhirnya Trooper Trooper ya Menarik sih emang Itu yang juga Mungkin bikin Apa ya Orang Tetap ngelirik kali ya Maksudnya Sebuah mobil diesel 4x4 semua ya mas ya Iya 4x4 semua Sekarang walaupun Pilihan udah banyak Tapi harganya Trooper tuh Masih Termaksud Ini ya Termaksud menarik lah Betul Karena Ya jujur Boleh dikata Karena suspensi independen Yang mengutamakan Kenyaman-kenyamanan Itu gak setangguh Yang Solid ya Solid ya Jadi Harganya pun juga Gak bisa terlalu tinggi Karena orang beli Trooper Biasanya terus Di modif Oke Tenaga mesinnya juga Gak gede Begitu beli Trooper Butuhnya lebih Bertenaga Ya akhirnya diganti juga Akhirnya diganti semua ya Iya Oke Nanti kita akan Ngebahas lagi mas Buat kayak mesin Kaki-kaki Saya pengen Ngeliat dulu nih Muter dulu Ngeliatin Kedua Trooper ini Mungkin yang ini dulu kali ya Boleh Jadi kalau Trooper yang ini Tahun berapa nih mas Ini tahun 94 Tahun 94 Bensin Yang bensin 94 Kalau model grillnya Emang aslinya seperti ini mas Betul Jadi kalau Yang bensin Oke Itu ya Ini per Kebetulan saya koleksi Lengkap nih Iya Bensin mulai dari tahun 91 Sampai terakhir Kebanyakan dapet grill Grille chrome Grill chrome Oke Tapi ada juga Yang edisi sebelumnya Yang 5 pintu Oke Diesel pun juga Sudah dapet yang kotak Tapi gak chrome Oh Gitu Oke Oke Berarti grillnya Emang udah chrome ya Di tahun ini ya mas ya Betul Tapi kalau untuk Bember sendiri Ini chrome nya Gimana ya mas Ini chrome nya asli Oke Cuman agak jarang Mungkin sekitar tahun 94an Sampai 96 Itu ada beberapa yang dikasih Grill chrome Oh Bumper chrome Bumper chrome Cuman emang populasinya Lebih jarang ya Jarang Ini agak-agak rare nih Oke Kebanyakan ya tadi Warnanya hitam Modelnya hitam Terus emang dia ada garis merahnya ya Ada garis merahnya Bumper hitam Garis merah Garis merah Betul Oke Kalau yang di ini mas Ini tahun Tadi 85 ya Ya yang ini 85 Tapi keluarnya itu edisi 84 sampai 87 Jadi sampai 87 Modelnya kayak gini Betul Oke Kalau dia Plastik apa disini Plastik Plastik ya Plastik Bumpernya juga Full black gini ya Full black itu Agak beda dengan yang ini ya Dia lebih tipis Tapi lebih Oh lebih tipis ya Lebih simple Lebih simple Oke Nah mas Ini kan gak ada grill nya Eh gak ada apa Enggak ada emblem nya nih Ini emblem nya Isuzu nih Kalau di Indonesia semuanya Sebenarnya Chevrolet Oke Nah ini berarti Masuk ke pertanyaan berikut ya Teman-teman Jadi Banyak juga nih Orang yang masih penasaran Sebenarnya trooper itu Isuzu apa Chevrolet Apa gimana tuh Iya Basically trooper itu Isuzu Basicnya Isuzu Isuzu Cuma karena Isuzu sama GM Induknya Chevrolet Apa ya Joint venture Satu Dijualan di beberapa negara Dengan brand Chevrolet Oke Yang menarik adalah Yang bikin Bikin lambang Chevrolet nya Itu tetap Isuzu Oh tetap Isuzu Jadi kalau kita beli itu kotaknya Isuzu Begitu dikeluarin Chevrolet Jadi dia bikin Bikin ini ya Istilahnya Bikin Badge pedal buat kompetitor gitu ya Iya gitu Oke Jadi kalau di Indonesia Emang dijual dengan nama Isuzu Trooper Chevrolet Trooper Chevrolet Trooper Teman-teman Iya Oke Kalau Kalau negara-negara yang Pakai nama Isuzu Berarti dimana tuh mas Di luar Indonesia Itu semuanya Isuzu Kecuali Amerika Selatan Ada dua negara gitu Oke Yang pasti lebih banyak Yang pakai nama Isuzu Trooper Iya Oke Tapi kalau kita balik lagi Ke tahun 80 ini mas Di Indonesia Emang Chevrolet itu Lebih Lebih Istilahnya Lebih Besarkah dari Isuzu Gitu Pembagian segmen aja Saya pernah dapat cerita Kalau dulu itu Isuzu jualannya truk Gitu kan Oke Sehingga Dealernya ini Garmak ya Akhirnya pakai merek Chevrolet Karena memang mereka lebih terkenal Dengan brand Chevrolet nya Gitu Oh Karena kalau misalnya Isuzu Udah lebih ke kendaraan komersil Dari dulu Chevrolet sementara kan Lebih arah penumpang ya Betul Jadi biar segmennya Masuk ya Trooper ya Bidah perusahaan Dia bisa jual dengan Prestis yang lebih baik Gitu kan Oke Wah ini Ini beneran baru tau Temen-temen Sumpah Ini beneran baru tau Kirain kayak emang Antara Dulu awalnya masuk Isuzu Terus ganti Chevrolet Atau kebalikannya Ternyata Emang Chevrolet ya Yang resmi Apa namanya Dijual di Indonesia Chevrolet Trooper Oke Oke Wah Menarik Suhu Terima kasih Pengetahuannya Kita mungkin lihat ke bagian samping kali ya Yang hitam Mas Kalau misalnya buat List chrome nya Ini emang bawaannya atau Optional nih mas Iya Jadi kalau untuk yang bensin Memang Ini nih Jadi kelengkapan Mewahnya disitu Ada list chrome Terus handle nya juga chrome Handle chrome Terus Side body molding gitu ya Body molding nya juga udah Udah ada ini ya Bukan tambahan ya Bukan tambahan Termasuk Mungkin velg ya Velg pake Glorvik ini Oke Spesifik Trooper bensin di Indonesia Oh Glorvik ini kan emang sebenernya Ini banyak nih Yang suka ya mas ya Walaupun dia gak pake trooper Tapi Glorvik ini Mas sebenernya Pertama keluarnya di trooper ya Di Indonesia ya Di Indonesia Ngetrend nya di trooper kayaknya Ngetrend nya di trooper ya Karena kalau Karena kalau saya lihat nih Velg ini nih Langsung keingatnya pasti trooper gitu ya Trooper bensin ya Trooper bensin Trooper bensin Maksud sini Ini emang ganteng banget sih Iya Ini nyari masih gampang gak mas? Kayaknya gampang karena Ya gak terlalu kuat sebenernya Masih oke ya Buat overrook gak terlalu itu Boleh nih Asik banget Orang lebih cenderung nyari yang ini Ada ROH namanya Oke Yang velg bensin Oh ROH ROH Australia Ini juga termasuk yang favorit juga nih Temen-temen overrook juga banyak yang pake ya Masih nyari ini Iya Jadi kalau ROH itu juga Sama dipakainya di trooper Tapi yang Australia ya mas ya? Jadi Jadi yang Tiga pintu Oke Itu kan velgnya Bolong-bolong kan ya Oke Yang bolong sembilan itu lubang sembilan Oke Pada suatu tahun gitu Kayaknya vendor disini Daripada ngimpor velg tersebut dari Jepang Mereka beli dari ROH Australia Oke Begitu berubah yang 5 pintu Buat penyegaran aja Akhirnya ROH Australia nya Berubah jadi yang palang 5 Oke Jadi itu vendor opsi sebenernya Bukan Bukan ORI dari Jepangnya Karena di Indonesia akhirnya pake itu Jadi konfigurasi yang dimasukin ke sini Dari yang tadinya awal kaleng yang Jepang Berikutnya Dari Australia Nyari sendiri Nyari vendor sendiri ROH Wah Ini ilmu menarik nih temen-temen ya Pengetahuan luar biasa nih Oke Jadi Kalau misalnya yang di mobil ini Yang bawaannya velgnya Glorvik ya mas ya? Kalau yang bensin Glorvik Glorvik Oke Cuma kalau di mobil ini kayaknya Ini udah ditinggin belum mas? Apa masih standarnya segini nih? Ini Ada body liftnya nih udah Ada body lift ya? Oh iya Body lift Terus pake BFG 31 ya 10,5 ya 31 ya Zaman itu gitu deh 31 udah paling gede kan 31 iya sih Bener sih Apalagi 29 inch ya berarti ya Kurang lebih ya Oke Kalau misalnya kita ngomongin Apa namanya Nge lift up trooper nih mas Lebih banyak tuh body lift ya Daripada Suspensionnya Ya Sebenarnya Mobil ini termasuk paling gampang Di lifting ya Oke Body liftnya Ya gampang Saya dulu jaman kuliah Ngerjain sendiri tuh Ngerjain sendiri? Oh Dan lain sebagainya gitu ya Amat Teguh Almarhum gitu juga Tapi suspension liftnya juga Mudah Karena depannya pake per torsi Oke Per torsi kan tinggal puter baut tuh Dia langsung naik Langsung naik Belakang ganti anting Oke Jadi kalau misalnya mau masukin ya Sampai ke 31 gini Gak susah ya mas ya Gak susah Ini juga jadi tips yang Menarik nih buat temen-temen Mungkin yang pengen juga Pake trooper kan gitu Ditinggiin Oke Kita coba liat belakang ya mas ya Oke Kalau bagian belakangnya trooper Itu semua ban serapnya Model konde gini mas Betul Ini Digantung di belakang Oke Tapi Ada juga sih Yang Beberapa edisi Yang tiga pintu terutama Oke 8.8.5 Ditaruh di bawah Oke Model di kolong ya Ada juga ya Di kolong Indonesia ya Oke Kalau di luar negeri malah ada yang ditaruh di dalam Kayak serok Oh Nyamping di pinggir situ ya Nyamping di situ Digantung tapi Di dalamnya Cuma mayoritas model Konde Seperti ini Dan kalau bukaannya nih mas Dia modelnya Ngebuka ke Samping semua ya Gak ada yang Atas bawah atau gimana Enggak Jadi memang Keistimewaannya trooper Kenapa disebut trooper gitu ya Karena pintunya gini Oke Seperempat Tiga perempat Ini bisa dibuka Oke Akhirnya ditiru sama Penter gitu kan Penter Dari sini juga ya Iya Tapi gak bisa dibuka yang pintu kecilnya Cuma yang ini aja kan Cuma yang besarnya Cuma bedanya kalau trooper Ini bagian seperempatnya dia Bisa dibuka Bisa dibuka Jadi akses Masuk Keluar masuknya juga Kalau orang ya Lebih enak ya Lebih gampang ya Betul Oke Sementara kalau buat Joknya yang baris ketiga Modelnya nyamping semua mas Di Indonesia nyamping semua Indonesia nyamping semua ya Kalau di US itu Five seater Gak ada ini ya Oke Gitu Cuman Kenapa muncul yang high roof Karena Yang ini gak Gak enak banget nih Oh mentok ya Dulu waktu saya sampai umur 10 tahun sih masih oke Setelah itu udah gak enak Kita coba kali ya Mas saya cobain ya Boleh boleh Udah dari dulu udah sering duduk Di belakang ya teman-teman Tapi buat kasih liatin nih Kita buat ilustrasi Mentok teman-teman Ini bener-bener mentoknya lumayan nih Kayak Kayak kelebihan Dua jari lebih Dua tiga jari Makanya di US Jadinya five seater Dan di negara lain Akhirnya ada yang high roof Buat ngasih headroom itu Supaya gak mentok ya Oke Jadi di Indonesia pun Walaupun yang Pakai model high roof Belakangnya tetap begini ya Nyamping ya mas ya Tetap nyamping Oh Padahal sih sebenernya sih Kalau apa namanya Buat ruangan kakinya sih Lumayan aman sih ya Kepalanya aja ya Karena decknya ketinggian Itu dia teman-teman Jadi kita bener-bener ngerasain Yang namanya membutuhkan atep panjul ya Soalnya kalau di Katana teman-teman Pakai atep yang rata aja ya mas ya Itu juga aman sebenernya Itu ya durung belakang ya Aman iya Aman Kalau ini bener-bener Harus kayak butuh Butuh panjulnya karena itu Butuh panjulnya Oke Nah sekarang kita ngebahas Detail body yang ini nih teman-teman Ini ada satu hal yang Sebenernya gue juga gagal fokus sih Sama velgnya Ini velg aslinya ya mas ya Yes Ini velg aslinya Oke Ada beberapa yang ada stemnya ROH Tapi mungkin yang 8485 Masih asli dari Jepang ini Ini mas yang asli dari Jepang Kalau tahun 8485 ya Dan modelnya ini mirip Velg kalengnya Katana ya mas ya Iya Cuma versi bolongnya lebih sedikit nih Bolong 9 Bolong 9 Baudnya 6 Beda di baut sama bolongnya nih Oke Berarti aslinya emang seperti ini Dan ukuran bannya Kalau standarnya ini mas Ukuran 235 ya 235 70 Oke Berarti kalau yang di truer putih ini Ini belum ditinggiin sama sekali ya Belum Tongkrongannya segini Standarnya Oke Station wagon jadinya ya Station wagon ya Soalnya kayak agak-agak kandas gitu Agak ceper Kayak station wagon Iya Menarik sih Nah kita sekalian ngebahas Buat suspensi Tadi mas Kan depan tuh kan pakai Batang torsi Iya independent Belakang itu Solid axle ya Yes Pair down ya Pair down Pair down Berarti kurang lebih sama kayak Di Panther ya mas Iya betul Sama kayak di Panther Yang Yang tiga pintu ini malah Mirip banget sama Panther Jadi arm bawahnya tuh Yang gede Cuma bagian belakangnya Oke Depannya masih pakai batang-batang gitu Oh oke Begitu ke yang lima pintu Itu udah jadi Double Apa Arm gitu ya Oke Jadi udah kayak mobil-mobil masa kini gitu Tapi masih pakai batang torsi Jadi double waistband Tapi tetap batang torsi ya Iya betul Batang torsi Oke Dan itu lebih Stardy Lebih kuat Kalau buat apa namanya Ayunannya tuh Beda gak Masih tetap sama Ngayunnya yang tahun 80an Atau yang 90an Udah lebih Lebih Ngayunnya sama Tapi ini lebih kuat Lebih Lebih nyaman sih Kalau saya ya Oke Terus Gardan belakangnya Yang ini lebih lebar Sekitar 6 cm Dari yang tahun 80 Daripada yang 3 pintu Daripada yang 3 pintunya Oke Nah mas Kalau kita ngomongin Buat kaki-kaki ini Sebenarnya Buat spare partnya tuh sekarang Udah susah gak sih mas Atau relatif masih aman Iya namanya mobil tua ya Udah mulai agak susah Tapi Masih relatif aman lah Masih relatif aman ya Betul Karena kan populasinya kan juga Sebenarnya bukan mobil Langka ya Kalau trooper masih banyak ya Yang pakai Masih bisa dioplos sama Penter gitu Oh iya Berarti sebagian barangnya Sama Penter tuh masih Betul Satu ini ya Satu saudara Satu saudara Karena kebanyakan trooper Udah di lift Ditinggiin banyak gede Oke Umur pakai spare partnya Lebih cepet Lebih cepet ya Betul Karena udah digedein Segala macem Ya tadi Kalau yang beda Sama Penter Kayak as roda depan Garda depan Oke Karena itu gak ada di Penter Karena Penternya gak 4x4 Betul Oke Tapi berarti pada intinya sih Setidaknya sih Kalau kita ngomongin spare parts Kayak kaki-kaki sih Relatif masih aman ya Mas ya Masih ini ya Oke ya Nah mas Kita balik ngebahas buat body yang Tiga pintu ini nih Ini kalau saya lihat Dia tiga pintu Tapi kan long ya mas Betul Cuma ini yang menarik nih Posisi si pintu Ini Iya Ini emang Aslinya disini mas Bukan kayak di belakang gitu nih Iya jadi memang ada Dua edisi Tahun 8485 Yang long Itu tangkinya di tengah Pintunya disini Yang shortnya di belakang Oh Sehingga tahun 86-87 Tangkinya pindah belakang Oke Tangki pindah belakang Pintunya juga pindah kan ya Pintunya juga pindah Oh kirain pintu tetap disini Iya Tapi di Australia Itu yang tiga pintu ini Oke Itu ada yang dual tank Dual tank Di tengah ada Di belakang ada Pintunya dua Dia gak digabung satu pintu aja gitu ya Jadi terpisah Iya dia pake pompa malah Gitu Jadi kita switch gitu Nanti Solarnya pindah dari belakang ke depan Oh model pake pompa ya Dia transfer jadi ya Modelnya Wah lucu juga sih Ini unik sih temen-temen Kalau mungkin gak Gak terlalu Apa namanya Tau dikirai kayak Ini kok Digeser Gimana 8485 Oke Ini kalau misalnya yang Long tapi tiga pintu gini Konfigurasi joknya Dia emang Modelnya tetap Ada baris kedua Kedepannya ya mas ya Iya Jadi konfigurasinya sama Seperti yang lima pintu Cuma aksesnya aja Yang Mesti lewat pintu depan Mesti lewat pintu depan Dan ini Wheelbase nya sama dengan yang lima pintu Kalau ke CXLong Bedanya adalah Pintu depannya lebih panjang Oh Sama kayak Cherokee Oh Jadi juga buat Masuk ke belakangnya juga Lebih enak ya mas ya Betul Oh Lebih panjang Wah ini berarti emang Mesti Mesti ini nih Driver nya masih udah keluar dulu ya Mohon maaf Mau masuk Mau keluar Wah Nah ini teman-teman Kurang lebih Oh tapi gak Oh enggak deng Gak sempit lah Maksudnya Buat saya ukuran yang agak lumayan tinggi Masih apa ya Masih kayak naik mobil Lima pintu aja sih mas Keluar masuknya juga agak susah Kedepan Kedepan Cik Oh kedepan ya Sorry Oke Nah itu tadi kalau dibiarkan gak bisa keluar tuh Bener juga Oke Kita sekalian yuk Lihat interiornya Coba ya mas ya Kita bahas interior Agak berantakan gak apa-apa Wah gak apa-apa Wah rasanya klasik banget sih Ethics banget nih mas Ethics banget teman-teman Tapi kalau saya lihat Disini gak ada yang Apa namanya Ngelihat sebuah Kayak ciri khasnya Isuzu ya Apakah emang tahunnya masih terlalu awal ya Tahunnya masih terlalu awal Betul Oke Isuzu nya justru orang Kemudian benchmarkingnya ke sini Gitu Justru dari sini ya Dari sini untuk Isuzu kemudian Jadi Posisi duduknya Segala macam Gitu Itu berasal dari sini Oke Justru start dari sini ya Betul Hmm Karena kalau kayak kemarin Saya nge-review Isuzu MU itu Bener-bener kayak Kita lagi Ngelihat dashboardnya Panther ya mas ya Emang ya Emang Panther gitu Emang Panther Kayak Panther dimasukin ke bodi yang beda gitu Ya kalau ini Ini masih kayak istilahnya 10 tahun lebih awal kali ya mas ya Jadi seperti ini ya Desainnya Dan ini Ini kodratnya untuk mobil pekerja Oke Asbaknya banyak banget Oh iya Di depan ada asbak Kanan kiri Belakang juga ada Kanan kiri Oh iya Masing-masing juga dikasih ya Ini buat perokok sejati nih Cocok ya Sampai yang lima pintu juga gitu Ada enam kalau nggak Oh lebih banyak lagi Udah gitu kacanya dia Modelnya kan kayak gini kan Kalau orang mau Ngerokok kan Kadang-kadang seneng nih Kalau ada kaca gini nih Iya sih ini Buat ini kan Klasik banget Kabarnya Desainernya emang orang Itali Untuk ngerokok ya Smoker Smoker Desainernya smoker Teman-teman Nah mas kalau buat transmisinya Semua yang masuk sini manual semua ya Manual semua Manual semua 4 speed ya 4 speed yang 3 pintu Oke Sampai 87 Begitu 88 5 speed Oke Yang 5 pintu udah 5 speed Udah 5 speed Tapi tetap nggak ada yang pilihan Matic nya ya Nggak ada Kalau disini Transfer case Part time Part time Dan ini integrated sama gearbox nya Jadi kalau orang nanya Ya nggak kuat-kuat amat gitu Karena kayak Nyendol sendiri gitu Oh Oke Oh modelnya seperti itu ya Berarti ini emang masih asli ya Gearbox ya Masih asli Transfer case Masih aslinya Yang 8485 Bodi transmisinya pendek Kalau yang 8487 itu Panjang 4 speed Tapi bisa diisi gigi 5 tuh Oh bisa diisi ya Gigi 5 nya ditambahin ya Optional Optional Menarik juga tuh teman-teman Gigi kelima nya optional ya Kalau kita ngomongin buat kayak dashboard Terus juga joke nya Ini yang tahun 80an sama 90an beda mas Iya Jadi kalau yang 84 ya simple begini 84 sampai 87 Oke 88 dia sudah ada detail sedikit lebih komplit gitu ya Oke Tahun 93 itu AC nya bisa milih tuh Jadi dia kayaknya diimpor yang dari Dipakai bahan yang dari Jepang Bisa milih tuh van nya Arahnya semburannya kemana dan lain sebagainya Oh oke Di dashboard ya Oke udah lebih lengkap buat fitur AC nya ya Betul Tapi kalau secara materi-materi nya Misalnya fabric nya gitu juga beda ya Door trim nya Betul Kalau yang 3 pintu Sayangnya ini udah diganti ya Tapi bahannya masih vinil Oke Jadi yang warna coklat jadul gitu deh Oh Kalau yang sudah 5 pintu Dia udah blue drew gitu Fabric Blue drew ya Iya Dan yang 5 pintu itu Jok tengahnya bisa dilipat rata tuh Oh Bisa nyambung ke belakang gitu Oh enak ya berarti ya Kalau buat kita Camping-camping apa gitu Ya dalam mobil gitu kan Bisa dibikin rata ya Tidur dalam mobil Tapi kalau yang ini gak ada model bench Tengahnya model bench Gak bisa diapa-apain gitu Memang buat pekerja banget ya Kalau ini Oh berarti emang Peruntukannya ini kalau yang 5 pintu Itu emang udah lebih lux ya Udah lebih untuk keluarga Untuk kenyamanan ya Betul Kalau 3 pintunya Emang lebih buat Orang kerja Di lokasi gitu ya Iya Jadi kalau yang 3 pintu itu Kayak buat pekerjanya gitu ya Yang 5 pintu udah buat Pejabatnya gitu Oh Oke Di masa itu ya Di masa itu ya Wah menarik banget sih Kayaknya kita next Kita ngebahas mesin kali ya Boleh Kita belum ngelihat nih mesinnya Nah kalau buat mesin Ini dua-duanya masih pakai bawaannya ya mas Iya Ini masih original dua-duanya Masih original Kode mesinnya apa nih mas Kalau yang diesel itu C223 Isuzu C223 C223 Sama kayak Panther yang 2200 Oke 2300 tuh bisa ya Panther 23 ya Itu mesin yang sama Betul Berarti kalau kita ngomongin Buat spare partnya Kita bisa pakai yang punya Panther 23 itu juga ya Persis sama Oke Nah kalau misalnya yang di hitam ini mas Nah ini Bensinnya Isuzu Oke Jadi Bakal jarang banget Mencari spare partnya gitu Ini Memang Isuzu waktu dulu Sampai dengan tahun 90-an Masih bikin mesin bensin Oke Gitu Tapi setelah itu Mereka hanya bikin diesel aja Nah ini salah satu peninggalan Bensinnya Isuzu tuh ini Gitu Jadi kalau yang bensin Emang populasinya Gak sebanyak yang diesel ya Gak sebanyak yang diesel Jadi makanya spare partnya juga Susah Susah ya Iya 2300 cc Populernya tuh justru di Amerika Di Amerika Oh Gitu Di Amerika justru mesin yang ini Banyak ya mas ya Ya Saya beberapa kali gitu Justru komunikasi Sama ngimpor barangnya Dari sana Dari sana ya Disini susah ya Disini susah Kalau yang ini kodenya berarti apa mas Ini 4ZD1 4ZD1 2300 cc Sama-sama 2300 4 silinder Tapi satu Bensin Satunya diesel ya Satunya diesel Iya ini diesel Ini bensin Oke Berarti kalau misalnya Ada temen-temen juga Yang pengen coba buat Nyari trooper Gitu Kalau untuk perawatannya Relatif lebih mudah Yang diesel ya mas ya Iya Yang diesel lebih mudah Tapi Tenaganya Nggak gede loh Gitu Oke Ini cuma 61 horsepower 61 sampai 70 lah Di sekitaran segitu Iya tergantung tahunnya Tergantung speknya Tapi ya Kecil banget Dibandingin ini Ini 110 horsepower Oke Yang bensinnya sampai 110 Tapi ya Partnya susah ya Partnya susah Yang dieselnya ini Nggak turbo kan mas Nggak Dieselnya nggak turbo Tapi temen-temen Ada juga yang Pasang turbo gitu Di mesin ini Ada Jadi karena tenaganya Nggak gede Akhirnya Banyak yang Pasang turbo Gitu Atau malah Cari sekali ya Mesin Isuzu yang Diesel turbo Oke Jadi Contohnya kayak apa aja tuh mas Berapa minggu yang lalu Mas Jeje pernah Review yang 4GB 1T 2800 cc Turbo Yang di MU ya Punya big horn MU gitu ya Ada lagi Yang lebih gede lagi 4JG 2T Yang 3100 cc diesel Oke Itu jadi opsi Biasanya untuk Diswap ke trooper Biasanya pilihannya itu ya Betul Jadi Diesel maupun yang bensin Tapi kedua mesin itu Emang nggak ada di Trooper yang masuk Indonesia ya Enggak Itu yang mesin luar semua ya Betul Makanya dari dulu sih Sering juga Ngeliat trooper Yang mesinnya udah 4JB Atau 4JG Betul Karena itu emang udah pilihan Engine swap yang Apa ya Yang kayak praktis gitu ya mas Yang populer ya Karena drivetrainnya juga Memang bisa Untuk itu kan Desain di luar negeri Ada yang bermesin seperti itu Jadi udah tinggal Plot Gak gampang lah Gitu Gak susah ya Kalau kita ngomongin Konsumsi bensinnya Konsumsi Bahan bakarnya itu Kurang lebih Di berapa sih mas Kalau misalnya yang dieselnya Kalau diesel itu Rata-rata 1.10 ke atas ya 1.10 ke atas Kondisi ban masih Standar Standar Gitu ya Tapi sekitaran segitulah Kondisi yang normalnya ya Standar sehat 1.10 Betul Kalau bensinnya boros banget mas Ya kalau kita bicara 4x4 1718 Wajar ya Oke wajar banget Wajar banget Oke CC nya juga gak gede Tenaganya Kalau dibandingin bensin lain Misalkan apa ceroki gitu Yang gak istimewa Oke 1718 ya Menarik ya Berarti Kurang lebih itu Mesinnya yang ada disini Ada dua ya mas ya Betul Tapi yang Lebih mudah untuk kita Ngerawatnya Yang diesel Yang diesel C 223 Oke Oh iya mas Kalau di trooper Dia free locknya Modelnya auto semua ya Iya Bawaan dari pabrik auto Oke Jadi dia berfungsi Kalau kita masukin handle 4K atau 4L Dia langsung kunci Langsung kunci Kondisi maju Oke Begitu mundur Lepas dia Oh Berarti kalau gitu Kalau pas lagi posisi mundur Dia depan gak gerak Apa gimana mas Sempet off dulu Gitu ya Sekitar 1 meter Oke Baru kemudian Setelah dia dapat tenaga Dia akan ngunci lagi Ceklek gitu Makanya kemudian Orang pilih untuk Diganti yang manual Diganti free lock manual Karena penyakitnya itu dia ya Kalau mundur Dia sempat ngelepas dulu Baru ngunci lagi Betul Tapi kan kita gak perlu turun gitu ya Iya sih Kelebihan itu ya Iya sih Iya kalau teman-teman ingat kan Pasti yang manual itu Kalau kita udah mulai Eh tunggu turun dulu Ngunci dulu Iya kan Kalau ini udah auto ya Oke Tapi kalau misalnya Barang untuk si free lock auto nya Ini aja tuh bisa dibeli mas Ada ya copotannya Ada Ada ya Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman Yang ininya mungkin udah bermasalah gitu Mending ganti yang manualnya Ganti yang manual sekalian ya Ganti yang manual aja ya Repot dikit turun Tapi setidaknya Itu alasan bagus untuk ganti manual Oke Oke teman-teman Alhamdulillah Paling segitu dulu Untuk video kali ini Gue pribadi dapat Banyak pengetahuan nih Berharga nih Dari Mas Dika tentang Trooper Dan semoga juga Bisa bermanfaat buat teman-teman semua Baik yang pengguna trooper Atau mungkin Baru memulai main trooper gitu ya Insya Allah bisa bermanfaat informasinya Terima kasih banyak nih Mas Dika Terima kasih banyak sama-sama Terima kasih atas waktunya Sehat dan sukses selalu Alhamdulillah Insya Allah sama-sama Amin Nanti kita lanjutin lagi ya Kita bahas tentang trooper lagi ke depannya Oke teman-teman Kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih yang udah nonton Sehat-sehat buat kalian semua Oke dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum